Tujuan dari pelarangan tersebut akan diterapkan kepada imigran serta wisatawan. Seperti melakukan sweeping serta melarang seluruh umat Islam yang ingin mengunjungi Amerika Serikat. Dalam kampanyanya, para pendukung dari Donald Trump berteriak memberikan dukungan terhadap pernyataannya. Pernyataan itu mendapatkan kecaman keras dari berbagai pihak, baik dari lawannya, dalam pemilihan Presiden, maupun dari sesama anggota Partai Republik. So far the security is not doing a great job in here. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice. We would halt all Muslim immigration to the United States. Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, kembali menimbulkan kontroversi. Dalam kampanye terbarunya, Donald Trump menyuruhkan larangan kepada seluruh umat Islam datang ke negeri pemansam untuk mencegah terjadinya aksi teroris terbaru. Atas pernyataan Trump tersebut, sejumlah ulama Muslim dunia bereaksi keras. Di tepi barat, Palestina, seorang tokoh ulama, Sam Bahu, menyatakan bahwa pernyataan Trump melukai perasaan umat Muslim sedunia. Trump lupa bahwa negara Amerika Serikat sejatinya dahulu dibangun oleh para kaum imigran. Di Jakarta Indonesia, Majis Ulama Indonesia atau MUI, melalui bidang hubungan luar negeri, Muhyiddin Junaidi menyatakan pernyataan Trump melukai umat Muslim dunia. Pernyataan Trump itu dilangsir pada hari selesai di Washington DC. Trump sebelumnya juga menyuruhkan pengawasan terhadap muslim yang mengaku siap membangun basis data mengenai semua muslim yang tinggal. Baik itu dari risiko lawan politiknya, lawan kandidat, calon presiden, dari Partai Republik ke Partai pun, banyak yang menyesalkan dan menyayangkan akan pernyataan-pernyataan Donald Trump. Terlebih pada setiap yang lalu untuk menyatakan bahwa umat Muslim dilarang untuk masuk ke Amerika hingga negara ini yakin betul bahwa umat Islam tersebut tidak membahayakan. Hal ini dari beberapa wawancara dengan stasiun televisi. Sesaat ataupun setelah pernyataannya, Donald Trump kembali dengan yakinnya bahwa usul ataupun ide itu patut dipertimbangkan karena Donald Trump memberikan contoh kejadian World Trade Center di mana selokok muslim radikal ini menyerang atau mengajukan menara kembali World Trade Center dan juga kejadian beberapa waktu yang lalu di Paris, Perancis. Serta yang terakhir terjadi juga di Amerika kurang lebih satu minggu yang lalu di mana sepasang suami istri yang kebetulan beragama Islam yang memiliki atau kepercayaan tradikal ini menembak secara membabitusnya yang menyebabkan 14 orang lewat. Dan juga inilah yang beberapa kali Donald Trump mengungkapkan bahwa Amerika harus waspada akan ajaran ataupun terhadap warga muslim di mana beberapa waktu yang lalu juga dikatakan bahwa muslim ini banyak mengajarkan hal-hal yang mengandung keseratan selain itu juga adanya kelarangan atau keanjuran jihad dan ini tentunya mungkin persepsi yang salah dari Donald Trump terhadap emak muslim. Dan juga bahkan dari rival calon kandidat dari partai lawannya yaitu Demokras, Gilari Clinton juga melalui media sosial yaitu Twitter juga menyatakan sangat menyesalkan apa yang dihidupkan oleh Donald Trump. Dan juga di kota New York seperti wilayah kami beberapa waktu yang lalu di mana New York City adalah merupakan suatu kota yang terdiri dari ataupun masyarakatnya dari berbagai negara, berbagai agama dan juga berbagai keras maupun golongan ini sangat menentang sekali apa yang diungkapkan oleh Donald Trump. Saya sudah ada jawab. Baik, Yanri jika sebelumnya pemerintah Amerika Serikat juga menyatakan keras terhadap pernyataan dari Donald Trump bagaimana dengan partai Republik sendiri yang justru juga katanya juga memberikan pernyataan keras terhadap kecaman atau kontroversi dari Donald Trump tersebut? Ya, memang beberapa rival politiknya dan juga yang saat ini menduduki jabatan penting seperti Ketua DPR, Amerika Serikat dan juga beberapa anggota partai politik yang mempunyai pengaruh yang cukup cepat dari partai-partainya Republik ini mengkhawatirkan bahwa semua ataupun apa yang disampaikan orasi-orasi Donald Trump selama kampanye ini akan menodai ataupun membuat unit yang negatif terhadap partai Republik dan bahkan Gedung Putih sendiri tadi pagi mengeluarkan atau memberikan pernyataan melalui juridik katanya bahwa pernyataan ataupun usulan General Trump untuk melarang umat muslim masuk ke Amerika ini akan membahayakan posisinya sebagai calon presiden yang cukup kuat akhirnya dari partai Republik ini akan bisa mentawatirkan atau membukurkan calon kecalonannya sebagai calon terkuat dari partai Republik seperti bagaimana diketahui beberapa satu bulan terakhir ini posisi dari Donald Trump ataupun posisi dari berbagai polis dibanding dengan ke-14 calon presiden dari partai Republik ini cukup tinggi yaitu antara ranking ke-2, ke-3 bahkan beberapa waktu yang harus sepat menuduki ranking pertama namun usai memberikan tidak ataupun usulan melarang umat muslim ini masih belum diketahui kembali apakah ranking ini akan tetap menuduki posisi teratas ataupun bergeser Ya baik, Yandri kita akan tunggu terus perkembangan politik dari Amerika Serikat dan itu tadi Yandri sebuti melaporkan langsung dari New York Amerika Serikat pemerintah kandidat presiden Amerika Serikat dari partai Republik Donald Trump kembali menimbulkan kontroversi sejumlah ulama muslim dunia bereaksi keras kandidat presiden Amerika Serikat dari partai Republik Donald Trump kembali menimbulkan kontroversi dalam kampanye terbarunya Donald Trump menyerukan larangan kepada seluruh umat Islam datang ke negeri pemansang untuk mencegah terjadinya aksi teroris terbaru atas pernyataan Trump tersebut sejumlah ulama muslim dunia bereaksi keras di tepi barat Palestina seorang tokoh ulama Sambahu menyatakan bahwa pernyataan Trump melukai perasaan umat muslim sedunia Trump lupa bahwa negara Amerika Serikat sejatinya dahulu dibangun oleh para kaum imigran di Jakarta Indonesia Majlis Ulama Indonesia atau MUI melalui bidang hubungan luar negeri Muhyiddin Junaidi menyatakan pernyataan Trump melukai umat muslim dunia pernyataan Trump itu dilangsir pada hari Selasa di Washington DC Trump sebelumnya juga menyerukan pengawasan terhadap masjid yang mengaku siap membangun basis data mengenai semua muslim yang tinggal di Amerika tujuan dari pelarangan tersebut akan diterapkan kepada imigran serta wisatawan seperti melakukan sweeping serta melarang seluruh umat Islam yang ingin menunjungi Amerika Serikat dalam kampanyenya para pendukung dari Donald Trump berteriak memberikan dukungan terhadap pernyataannya pernyataan itu mendapatkan kecaman keras dari berbagai pihak baik dari lawannya dalam pemilihan presiden maupun dari sesama anggota partai republik Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of muslims entering the United States until our country representatives can figure out what the hell is going on kandidat presiden Amerika Serikat dari partai republik Donald Trump kembali menimbulkan kontroversi dalam kampanye terbarunya Donald Trump menyuruhkan larangan kepada seluruh umat Islam datang ke negeri pemansam untuk mencegah terjadinya aksi teroris terbaru atas pernyataan Trump tersebut sejumlah ulama muslim dunia bereaksi keras di tepi barat Palestina seorang tokoh ulama Sambahu menyatakan bahwa pernyataan Trump melukai perasaan umat muslim sedunia Trump lupa bahwa negara Amerika Serikat sejatinya dahulu dibangun oleh para kaum imigran di Jakarta Indonesia Majis Ulama Indonesia atau MUI melalui bidang hubungan luar negeri Muhyiddin Junaidi menyatakan pernyataan Trump melukai umat muslim dunia pernyataan Trump itu dilangsir pada hari selesai di Washington DC Trump sebelumnya juga menyuruhkan pengawasan terhadap masjid yang mengaku siap membangun basis data mengenai semua muslim yang tinggal di dunia pernyataan Trump melukai umat muslim yang tinggal di dunia Jumlah 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 Terima kasih telah menonton!